Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh TV LG gejala kerusakannya seperti ini kita nyalakan ini protek protek nah proteknya begitu ada garis ada garis sedikit tapi masih ada gambar di bawahnya kalau rusak melintang hanya satu baris tidak ada gambar di bawah biasa IC vertikal nyal yang rusak ini kita coba cek Oke kita coba cek dulu tegangan disini ada sebuah diode apainnya pom 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 apa ya pokoknya gitu ya kita cabut dulu ini apakah rusak ini dulu pernah saya ganti sih panas kita coba cek dulu nah ini multinya promnya hilang hai 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 tidak rusak Hai tidak rusak tidak short coba kita pasang lagi kita cek elko Apakah ada elko yang hamil Hai blok vertikal tidak ada elko yang kembang semuanya normal kita coba pasang lagi dioda yang ini Hai kita cek tegangan saja Apakah tegangannya normal masuk semua hai 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 Oh oke kita ini propnya kita pasang ground oke sudah di ground ini kita coba berjalan-jalan kita coba-coba ke listrik ini kita tekan tombol channel up supaya dia start naik disini kita ukur tegangan harusnya disini ada tegangan 12 kalau tidak salah 25 atau 27 volt nah begini saja biar enak ini dioda tadi kita ukur di diodanya tegangan VCC nya kita tekan tombol channel up TV menyala apakah dia protect nah ini protect disini ada hadir tegangan 20 berapa tadi ya 28 kurang lebih 28 27 kita cek tegangan disini disini seharusnya tegangannya itu setelah dioda eh setelah dioda ini disini tegangan hadir 27 volt dan kita cek disini apakah dia hadir juga kita coba soalnya dioda tadi saya ukur normal seharusnya memang dioda ini normal disini ada tegangan juga sekitar 27 volt juga kita coba ukur disininya agak silau ya senternya nah begitu saja kita tekan channel up lagi karena ini multinya tanggal prop nya nah setelah ditekan channel up disini tidak sampai 15 volt cuma hanya setelah ditekan channel up mentok 10 volt nah ya aneh ya seharusnya disini ada tegangan 27 volt karena dioda saya ukur normal apakah memang diodanya yang rusak ya eh gak apa-apa kita cabut aja dulu oke dicabut dulu panas dioda diukur bagus coba kita ukur kembali apakah memang rusak ini probe merah tadi tadi awalnya jalan sekarang sudah mati meninggal oh berarti memang ini rusak oh oh iya tadi sempat hidup normal diukur sekarang kok gak hidup oh iya memang sudah kutus ini rusak ya kita cari penggantinya disini ada saya cabut dari sini tadi bekas ampli apa ini power ampli ada sebuah dioda disini ddd berapa ini sudah saya cabut kita coba pasang posisi jangan terbalik oke kita shoulder panas oke kita shoulder juga disini oke iya sudah selesai disolder kita coba cek lagi tegangan kita pasang lagi prop nya ke ground yang prop hitam oke sudah terpasang prop hitam ke ground skala 50 secular nya secular maksudnya ya terus kita coba nyalakan lagi tv nya dicolok saya mau langsung ukur tegangan di ini ya di 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 disini disini pasti normal 27 volt hadir saya saya mau ngukur langsung kesini kalau disini terpestinya sudah hadir 27 volt normal kita mau langsung cek tegangan disini langsung setelah ditekan tombol channel up oke kita coba kita pasang kesini oke sudah kita tekan tombol channel up ini tv sudah tercolok nah ini sudah hadir 27 volt disini 20 sama 27 27 juga nah ini sama kan ada tegangan juga hadir kita cek tv nya apakah tv nya normal nah alhamdulillahirrobin alamin tv sekarang sudah normal kita tekan tombol menu ya oke gambarnya mulus tidak melengkung tidak langsing cuma sedikit kurang fokus nanti kita perbaiki saja fokusnya oke sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya kerusakannya kerusakan hanya sebuah dioda ini dioda apa ya blok pam pompa pokoknya disitulah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati